Kalau aku sih setuju dengan adanya Etilang, jadi ini program yang bagus dari pemerintah supaya masyarakat bisa lebih tertib dalam berkendara. Jadi masyarakat tidak lagi nunggu polisi ada untuk tertib, jadi kapanpun bisa tertib. Untuk penerapannya ada sih harapan-harapan yang ingin disampai? Kalau untuk masyarakat sih harapannya jadi bisa lebih tertib lagi supaya berkendara itu kan biar indah gitu. Jadi kalau ada yang melanggar itu jadi kesannya kayak semerawutan gitu. Kalau untuk polisi sih saya harap bisa lebih konsisten lagi untuk menerapkan saja sanksi yang melanggar untuk pengendara. Kenapa setuju Pak? Karena kan memang sudah di BKU, kalau tidak ada pion, dilarang Rampu Merah, tidak boleh dilanggar, dilanggar. Itu wajib hilang memang. Termasuk penindakan pelanggarannya juga Pak ya. Berarti masyarakat harus tertib nih Pak ya Pak? Iya, tertib. Karena kering tidak pakai helm juga di dalam ayah ini aku tuh juga kering tidak pakai helm. Yang tak boleh lewat-lewat jalannya berbagai. Saya sangat setuju karena selain mendukung program pemerintah dan juga dari segi keefektifan penanganannya tentu lebih memudahkan kinerja para aparat untuk menangani masalah lalu lintas. Sehingga segala masalah-masalah lalu lintas semakin mudah ditangani. Dan juga kepada aparat harapannya agar lebih tegas dalam menerapkan etilang ini karena semakin terbiasa masyarakat dengan etilang maka masyarakat semakin mudah beradaptasi dengan etilang tersebut. Sehingga semakin lama masyarakat juga mematuhi apa yang sudah diterapkan oleh pihak kepolisian. Dan setuju lah untuk ketempik temung-tung kan gitu. Yang diri-lain itu kan seandainya tidak pakai helm itu kan bahaya juga kan. Untuk yang kata orang bilang, apa namanya, kalau sampai langgar-langgar perjalanan yang jalanan. Yang dilewati, jangan dilewati. Itu kan bahaya untuk masyarakat gak kan. Harapannya mungkin dari pihak kepolisian mungkin? Harapan yang penting masyarakat, polisi pun harus diterpik, menjalankan tugasnya supaya masyarakat pun mengikuti keterjepan itulah. Terima kasih.